Hai Hai Gue Cele Dan gue Herson Dan ini bukan TUSBOL Kita mau nonton menunggu pagi datang lagi Kita belum nonton sama sekali Jujur gue agak takut sih nontonnya Gatau kenapa kayak Mentally gue gak siap sih Aduh Oke mulai ya Mulai ya Iya iya masa Gue duduk kayak gak punya tulang Lu mengenali gue kayak Dari cara duduk gue atau gimana sih Dari rambut panjang sadako Oh Kenapa gue jangkau gini Oh ngetik apaan tuh Ngetik berita hoax kan lu Iya mati lu Kerjaan gue susah kerjaan gue cuma main HP Downloadan Lu? Enak baru snacknya? Gratis, enak lah Cepet banget lu, Be Jangan-jangan lu cepet ngefon dari gua Iya kan? Tuh, Chelle Gue gak bisa, soalnya duke Udah mulai gak kuat Aduh, menangkan dia gitu loh Oke Aduh, bokeh-bokeh Lu juga bokeh kan? Bokeh? Son Lu... Lu kenapa abis itu? Lu... Anaknya inventerist banget Lu yang pertama kali Udah bisa hidup kayak Lu gak bisa hidup kayak gini, Son Mungkin gua bisa lebih menahan kejijian Karena gua sering menghadapi yang jijik-jiji Seringan Chelle yang gak? Iya, lu ngacat ya pake jijik sih Iya Jangan-jangan Itu alasan sebenernya Kenapa lu putusin gua? Lu tau Alasan lain kenapa gua suka sama lu? Gak mau tau, Son Gak mau, gua tau Karena lu Satu-hatunya orang Yang ketawa pas baca komik gua Tawa dong Chelle Gak mau Lu kan udah baca komik gua Komik lu jelek Lu kenapa datang dari tempat yang sangat bercahaya gitu sih, Son I'm an angel Tapi lu so lonely gak? Kayak broken angel Jempol gua creeping nih Jempol gua udah kayak gini dalam sepatu Gieeeeh Sampai lepas lu ini Telepon gua Maaf 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 So manis Nyi Halo Gapain lu terlihat lepas Sampai senyum senyum Aduh Gak mau Kau sampai ya Kalo gua bukan gua Mungkin gua baper Bagi orang yang Mencurgai Chelle dan Herson Ada apa-apa apanya Kita apa adanya aja Jadian aja Apada gak pernah ya Ini adalah pertama kalinya Gua dapet peran Bukan setan Bukan SPG Bukan orang gala Makanya ini adalah Film pendek yang sangat memorable buat gua Wuuh Sil, ini juga sebenernya film pendek pertama, gue mendapatkan peran yang gak bodoh Enggak, lu bodoh? Enggak maksudnya Lu bodoh, lu mau nyamperin gue aja ke sandun Bodohnya itu masih bisa diselimuti oleh kekulan gue disitu, bukan disini Kekul Karena basically gue gak kul Enggak, susah banget sih sebenernya itu gak jauh-jauh banget sih dari gue yang asli Cuman beda aja karena Yang asli apa yang mantan? Ya kalo yang asli mungkin ya gue gak se easy going itu karena gue agak ansos Dan galak Gue gak galak kalo orang gak annoying, ini cuman template muka gue aja kayak gini Gue yang sering gak annoying tapi digalakin Karena lu annoying Berarti gue gak nyadar gue annoying, ini kesimpulannya Gue kayaknya gak akan berani nanya ke orang kenapa dia lebih suka sama gue Kalo Herson yang di dalam film jawabnya Ya karena lu satu-satunya orang yang ketawa baca komit gue Tapi kalo orang asli gue takut men dengk jawabannya Untungnya juga sebelum ini kita reading beribu-ribu kali Karena kalo gak kita bisa mendapatkan Herson dan Michelle seperti itu Perancalnya tuh lebih mudah dimana versi gue Karena versi gue tuh sebenernya gue gak se-anteng itu Gue juga gak se-anteng itu kok Ya kayak gini gitu kan maksudnya kayak Dan gue harus Michelle Jangan panggil nama gue Jangan pernah panggil nama gue dengan nada seperti itu oke Jadi fun fact Kita syutingnya dari malam sampe subuh kan Lu tau gak sih perasaan ketika lu capek Lu capek banget Lu capek banget sampe akhirnya lu gak capek lagi Jadi kita di hari H itu GR kan Kita dikunciin dalam satu ruangan Dimana itu adalah set adegan kita pas kelimas tadi Adegan, bukan adegan kita pas kesini Maksudnya Adegan 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 Ya pokoknya di adegan yang ada city light city light nya Nah di adegan itu Kita dikunciin tuh satu ruangan Coba latihan ya biar dapet chemistry nya Tapi abis itu akut beneran Gue suka adegan Kita akut pertama kali ketemu Sama akut yang keklimaks Nah adegan favorit gue adalah adegan yang makan Soalnya sambil makan Gak tau ya itu bagian dialog yang paling gue suka sih Kayak cuman kayak nostalgia Gitu gitu Aslinya kan emang gitu Awal-awal gue agak jiper Untuk memperhatikan Hearthstone yang pada peran ini Sepanjang gue main sebagai telem Kayaknya gue udah pernah dapet peran jadi Orang yang lebih serius Karena menurut gue Gue gak sekalem ataupun Descript gitu ya Reading gue sangat membantu Ini pertama kali gue reading intensif gitu Biasanya gue gak pernah reading Biasanya jadi setan Kalau gak SPG Kalau gak orang galak In Relief juga gue gak pernah punya tender moment Kayak adegan city light itu Seru sih sebenernya Seru Karena gue bisa mengalami hal yang gak pernah gue mengalami Kehidupan asli Akhirnya gue udah menonton film Menunggu pagi datang lagi Kalau yang belum nonton Ayo nonton Yang udah nonton Silahkan komen di video ini Atau di video Film pendeknya Silahkan kalau mau komen Mau kritik Mau nanya-nanya Mau muji Silahkan Thank you yang udah nonton Thank you Thank you Thank you Thank you